ya ini sebelumnya coba komentar diaktifkan dulu kita coba dulu siapa tahu nanti gambar saya di monitor utama masuk tadi oke ya ya oke sambil ini ya Maso ya ya jadi kalau kita boneka itu sebenarnya berkaitan selain dengan residual energi juga residual memory masalah oke gitu karena kalau dalam benda yang sudah kita sampaikan di awal itu berasal itu akan menyimpan residual energi sementara jika itu di manusia itu akan menyimpan residual memory boneka itu kan sebenarnya penggambaran dari wujud hewan ataupun wujud manusia ya yang dia disimpelkan tidak bernyawa tetapi ini juga berkaitan dengan residual energi apalagi boneka ini ditaruh di kamar dibawah si orang ini terutama mendiang ya seorang sudah sehingga terkadang residual memorynya atau residual energinya tersimpan disitu tetapi ada juga yang benda ini kemudian bentuk patung ataupun boneka itu menyerap ataupun ditempati kemudian oleh dosa astral bisa ataupun jinkorin disitu akan menempat disitu dan terkadang jinkorin itu menyerupakan itu kan 100% dengan si pemilik awalnya yang menyerupakan sehingga memori-memori yang bertangkap itu hampir sama dengan pemiliknya terjangkau apa bisa jadi bahaya juga enggak sih untuk seseorang memberikan energi yang terlalu berlebihan kepada suatu benda bisa enggak apalagi kalau yang dimaksudnya tidak terfilter ya terutama misal orang ini dalam dalam artian daununya pengalut ilmu hitam itu bisa bisa masuk bisa mengikuti bahkan dari benda ini nanti bisa ada seperti energi mekanik jadi bisa gerak sendiri itu bisa terkadang demikian gerak disini sebenarnya lantaran suatu beberapa kalau kita melihat melihat dari susukan benda itu kertasnya ada partikel dan molekul disitu sehingga saat energi ini terekam kembali ataupun terisi kembali itu bisa menggerakkan misal dia posisinya posisi bentuk kepala akan menengok ataupun dia bergeser atau apa itu sebenarnya mengikuti mengikuti dari serapan-serapan itu oke itu aku ini terima kasih